Halo assalamualaikum nah di video kali ini Ibun mau sharing cara membuat kimblok sup kimblok bening nah bahan-bahannya adalah mie soun secukupnya nah misu ini bukan mihun ya kalau mihun itu lebih lebih kalau direndam dengan air panas dia akan menyerap airnya jadi misu un ya selanjutnya wortel tiga buah wortel yang sudah kita potong-potong kembang tahu satu lembar yang sudah kita cuci dan kita rendam dan sudah kita potong-potong juga selanjutnya jamur jamur kuping sudah kita potong nah jamur kuping ini kita rebus dulu kita rebus dulu setengah matang untuk membuang bau amis nah kalau misalkan jamur kuping ini masih airnya masih keruh kita rendam lagi dengan air panas cium bau aromanya kalau masih amis dikasih jahe geprek supaya baunya tidak amis nah oke selanjutnya telur puyus 10 butir bakso-bakso untuk ibun pakai bakso sapi 55 buah ini bawang putih yang sudah dicincang halus dan jahe yang sudah bisa digeprek satu ruas aja nah selanjutnya ini daun bawang seledri seledrinya satu batang aja dan bawangnya dua batang nah ini kaldu jamur ibun Kak pakai ayam betul yang ini aja nah ini kaldu jamur ini nanti khusus ibu-ibun sharing seperti apa cara membuatnya nah bumbu pelengkapnya adalah garam sep satu sendok teh kaldu jamur ibun pakai kaldu jamur totole ini setengah sendok teh dan merica seperempat sendok teh oke selanjutnya kita masak oke selanjutnya bawang putihnya kita tumis dulu baru setelah itu kita masukkan kaldu jamurnya dan wortel dan seterusnya oke selanjutnya kita masak bawang putihnya dengan sedikit minyak jangan sampai kecoklatan supaya airnya tidak keruh selanjutnya masukkan kaldu jamurnya nah setelah airnya menyedi kita saling dulu airnya kita angkat bawang putih yang sudah kita tumis tadi kita ngebutuh aromanya aja ya Bu selanjutnya masukkan wortel kita tunggu dulu wortelnya sampai matang terus kita masukkan yang lain-lainnya dan langsung dimasukkan garam dan jahe gepreknya nah setelah wortelnya matang kita masukkan telur kuyuk bakso lembang tahu lembang tahu jamur kuking dan souna dan masukkan bawang bawang selanjutnya nah selanjutnya ini kita tunggu mendidih sebentar dan siap kita sajikan nah sup kimbulu benengnya udah jadi silahkan dicoba ini juga cocok buat anak-anak yang lagi males makan jadi ini ada karbonya dari mie ada peronanya pertainabati dari telur terus juga ada lengkap sayur-sayurnya sekian dari Ibun selamat mencoba see you, assalamualaikum